Salam sejahtera selalu buat kita semuanya Kita ketemu lagi pada sesi perkulian di front office dimana pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang berkait dengan proses maupun kompon pelaporan yang ada di front desk agent atau reception disini sesuai dengan judul atau temanya adalah daily revenue of hotel jadi yang berkait dengan proses pelaporan pendapatan yang didapat dalam satu hari itu ada pun pada dasarnya untuk penggunaan jenis formulir yaitu berbeda-beda tergantung pada kebijakan maupun sistem yang digunakan oleh tiap-tiap hotel jadi semakin canggih sistem operasi hotel semakin canggih pula alat-alat yang digunakan begitu pula juga bila masih memungkai semestomatis biasanya masih menggunakan alat bantu berupa arak juga jadi kadang-kadang juga walaupun sudah sistematis tetapi kita masih perlu yang namanya backup manual backup manual yang artinya bisa digunakan untuk membalanskan antara sistem dengan laporan manualnya jadi masih tetap harus sinergi kita tidak boleh langsung meninggalkan yang namanya backup manualnya itu ya ini yang terkait dengan kompom yang akan kita pelajari pada sesi hari ini disini formulir dari daily revenue of hotel terutama di FU departemen itu kita bagi menjadi 6 disini yang pertama adalah gas in house lease lalu yang terkait dengan expected arrival lease lalu juga expected departure lease lalu room concept daily room sales recapitulation dan yang terakhir adalah forecast and room recapitulation ya apa saja itu kita mulai dari gas in house lease gas in house lease adalah daftar tamu yang sedang menginap atau stay di hotel ya jadi masih aktif disitu untuk komponen-komponennya berupa gas name ya lalu data check in-nya atau report date-nya lalu kapan check out-nya atau report date-nya lalu ada berapa pack yang ada di dalam kamar tersebut masuk juga room number-nya people kamarnya room type apakah itu merupakan group atau hanya individual saja lalu ada note dari reservation-nya seperti apa nah itulah yang terkait dengan komponen-komponen yang ada di gas in house lease ya kita cek ya ini ini contoh dari gas in house lease untuk format ya format untuk form-nya seperti ini gas in house lease ada tanggal ada cita apa itu waktunya ya disini mungkin kalau hanya satu lembar mungkin ada hanya pack-nya satu tapi kalau lebih dari kata-kata full book itu biasanya akan tergantung daripada berapa setting-nya yang ada disini kadang ada 3 halaman kadang ada 4 halaman contohnya disini adalah room itu adalah room 115 kamar 115 namanya Mr. Paul ya diunik ada 2 orang net-nya nasional adalah Indonesia check-in-nya tanggal 4 check-out-nya tanggal 8 April tipenya apa? oh superior disini ya lalu company-nya dari Setech primarknya adalah VIP jadi Mr. Paul ini adalah merupakan VIP dari company Setech ini ini adalah salah satu contoh yang terkait dengan form gas invoice list paham ya? selanjutnya kita yang kedua adalah mengenai expected arrival list kita tahu yang terkait dengan expected arrival list adalah daftar yang menyajikan informasi tentang tamu yang diharapkan tiba pada hari tersebut ya atau hari tertentu dimana dalam memperkisah daftar ini petugas penerima atau fund gas agent harus mempersiapkan yang pertama apa? kamar-kamar untuk tamu yang memiliki reservasi dan diharapkan tiba pada hari itu jadi di-block dulu ya blocking room dulu termasuk nanti nomor-nomor kamar yang dapat dijual untuk tamu-tamu yang selain ini ya terima yang terkait dengan walking gas makanya untuk expected arrival di sini harus kita kondisikan dulu untuk baik itu sesuai dengan permintaan diri reservasi maupun juga yang terkait dengan apa itu blocking kamarnya jadi nanti sudah di-blocking sudah di-reservekan akhirnya tinggal kamar-kamar yang bisa dijual untuk walking gas nah itu adalah kegunaan expected arrival list ya seperti apa wujudnya nah ini ini adalah expected arrival list dimana ini ada seperti tadi ya kita contohkan yang bersama dari kamar 1.15 atas kamar Paul packnya 2 dan check-innya pada tanggal 5 di sini dicetak tanggal 5 jam 12 untuk check-in tanggal 5 hari itu juga tipenya superior dan juga company-nya ada di setek remarknya apa pick up berarti dia minta di jemput nah itu itu salah satu kegunaan dari expected arrival list ya itu ya paham baik selanjutnya akan kita pelajari mengenai expected departure list ya dimana kalau tadi expected arrival list adalah kedatangan tamu kalau untuk departure list adalah kebalikannya yaitu datar yang mengajikan informasi tentang tamu yang diharapkan meninggalkan hotel pada hari tersebut atau hari tertentu nah di sini bertugas harus mempersiapkan kamar-kamar untuk tamu yang memiliki reservasi dan diharapkan berangkat pada hari itu jadi nanti disiapkan dulu kamar-kamar yang akan check-out disiapkan apa meliputi terkait dengan rekeningnya ya di cek dulu apakah sudah sesuai dengan bukti disiapnya nah itu sekarang kita lihat bagaimana wujud dari form expected departure disini ya sembelnya seperti ini sama sebetulnya dengan yang terkait dengan expected checklist hanya kita mengganti yang terkait dengan disini adalah check-out kalau tadi lihat check-in sekarang check-out yang ini departure list sama ya hanya tinggal ini saja keterangannya dia akan check-out pada tanggal 6 ini itu ya ya ini adalah expected departure list nah itu itu ya baik sekarang kita lanjutkan yang terkait dengan room consult disini untuk room consult adalah perincian penjualan kamar yang merupakan laporan hasil penjualan kamar dalam waktu 24 jam nah rincian ya rincian penjualan kamar dalam 1 kali periode operasional berarti dalam 24 jam itu 1 hari 1 malam ya dalam formulir ini tertantung informasi seperti berikut tanggal laporan dibuat lalu jumlah kamarnya berapa yang terjual pada hari itu lalu jumlah tamu atau orang yang menginap plus nanti harga masing-masing kamar tersebut nah ini nah harga yang dicantumkan untuk masing-masing kamar adalah harga yang harus dipelayar oleh tamu untuk sewa kamar 1 malam termasuk tech and service ya atau jasa pelayanan dan pajak seperti apa untuk room concept ya seperti ini ya kita cek kita lihat room concept disini ya sama tanggal ya di cetaknya lalu roomnya adalah 115 tipenya adalah superior status sama status occupied ya ada yang pakai OCC ada yang biasanya pakai O O1 atau O2 kalau O1 itu berarti isi 1 orang kalau O2 itu isi 2 orang nah packnya disini adalah 2 disini recreate jadi adalah ini ada harga sebenarnya terus ini room charge nya kok beda ternyata ada diskonnya lalu kenapa diskon ternyata disini adalah rimak adalah seorang GM ya jadi rimaknya mungkin pemberian dari GM ya tamu-tamu GM makanya dikasih diskon sekian nah itu ya itu salah satu yang namanya room con sheet contohnya seperti itu daftar rincian hasil penjualan kamar nah itu ya biasanya seperti ini kalau disini sama disini diskon tidak ada berhubung ini beda berarti ada diskon ternyata rimaknya apa O dari tangannya GM itu ya itu yang terkait dengan room con sheet ya selanjutnya kita mengalui itu pada yang namanya daily room sales recap dimana ini merupakan laporan rangkuman nah namanya juga daily room sales recap kalau ada kata recap berarti ada rangkuman ya rangkuman pendapatan kamar selama 24 jam atau saat satu malam dan juga terkait dengan data-data statistik hasil penjualan kamar nah laporan ini dibuat setiap hari ya berdasarkan dari laporan perincian penjualan kamar untuk hari yang sama ya jadi setelah laporan perincian kamar selesai disusun barulah dilanjutkan penyusunan laporan recapitulasi ini jadi di recap semuanya ya nanti akan kita lihat seperti apa recapannya ya laporan recapitulasi ini dirancang sesuai dengan kebutuhan hotel masing-masing ya begitu ya seperti ini lanjutkan ya secara garis besar laporan daily room sales recapitulasi itu mencakup kelompok informasi seperti ya ringkasan pemakaian kamar jadi ringkasan pemakaian kamar dan hasil penjualannya berapa saja itu ya kamar-kamar apa saja yang terjual berikut dengan hasil penjualannya lalu juga yang terkait adalah statistik tentang kamar dan tamu okupensi berapa persen apakah ada double okupensinya ya tuh lalu juga terkait dengan urayan tentang tamu komplementari ya soalnya disini yang namanya komplement itu juga sangat pengaruh terhadap tingkat penjualan kamar ya seperti contohnya kita tidak bisa langsung saja mengklaim oh ternyata disitu katanya begini pada hari itu terjual kamar 50 kamar tapi di dalamnya ada 5 komplementari berarti sebetulnya hasil penjualan kamar bukan 50 kamar tetapi hanya 45 kamar saja ya namun demikian untuk tamu-tamu yang terkait dengan komplementari ini ini juga tetap hitung tetapi hitungnya mengenai expand atau biaya yang ditimpulkan dan nanti akan diambil add cost harga dasar yang telah dipakai di kamar tersebut sedangkan untuk informasi yang akan dicantumkan sebagian dikutip langsung dari perincian penjualan kamar laporan rekapulasi penjualan kamar sebelumnya nah ini dan sebagian dengan melakukan penghitungan terlebih dahulu dan selebihnya dikutip dari room rack nah jadi memang untuk yang namanya daily room sales rekapulasi ini harus mencakup perincian penjualan kamar ya langsung lalu ada laporan rekapulasi penjualan kamar sebelumnya dan juga sebagian dengan melakukan penghitungan terlebih dahulu selanjutnya dikutip dari juga dari robot itu ya itu yang terkait dengan daily room sales rekapitulasi nah ini ya inilah kita cantumkan mohon maaf agak kurang jelas tapi akan saya jelaskan secara singkat yang terkait dengan daily sales report atau room sales recapitulasi sama saja DSR nah disini kita tampilkan adalah yang disini meliputi total dari kamar yang digunakan hotel actualnya katanya 110 ya ya terus nanti actualnya juga 110 ini data statistiknya ya disini ada yang tertantum juga untuk room occupancy nya berapa ya yang isi ya disini adalah today disini adalah month to date nah itu ya jadi katalah kalau disini tanggal 20 ya ini sekaranglah 10 kamarnya ya tapi disini month to date nya sudah 1000 lebih berarti kita bisa bilang kita katakan bahwa sampai dari tanggal 1 sampai tanggal 20 itu sudah ada terjual kamar 1040 ya kalau di today nya hari ini katalah tanggal 20 itu adalah 10 kamar seandainya tetapi di month to date nya adalah sudah 1000 berarti untuk 10 itu adalah saat ini akupasinya tetapi dari tanggal 1 sampai tanggal 20 itu sudah mencapai terkumpul rekapnya ada 1000 nah disini ada yang terkait dengan year to date juga ya jadi ini adalah pendapatan per hari ini dari tanggal awal sampai dengan hari tersebut nah disini juga ada ditampilkan room arrival nya juga ditampilkan yang terkait dengan room debater nya termasuk nanti ada juga yang terkait dengan apa ya istilahnya revenue juga revenue juga demikian ini ya yang terkait dengan tahap-tahapan yang ada di daily revenue hotel kasar mudah-mudahan kita dapat memahami lebih lanjut lagi nanti akan kita kondisikan pada sesi yang selanjutnya akan kita kupas apa yang ada dalam daily series report ya demikian kita tunggu saja yang terkait dengan pemahaman pendapatan atau revenue harian dari hotel yang dikelola dan dilaporkan oleh pihak front desk agent ya demikian untuk pertemuan pada sesi kali ini mudah-mudahan nanti kita akan bisa lebih ini lagi ya namun demikian ya masih akan saya tambah satu lagi ya biar nantinya semangat bisa mengerti ya disini ya disini akan saya tambah lagi biar nanti biar complete ya yang terkait dengan forecast kalau tadi adalah mengenai ini room rekapitulasi yang kita nanti akan kita kupas pada sesi berikutnya sekarang kita akan terkait dengan forecast nah forecast and room rekapitulasi ya disini adalah meramalkan jumlah kamar yang tersedia untuk dijual di masa mendatang ya untuk membuat keputusan penetapan harga yang tegak dengan forecast ini ya ini melibuti number of expected room arrival lalu juga ada number of expected room walk-in ada room stay offer ada room no show juga under stay ada juga room check out dan juga terakhir number of expected room over stay itulah yang terkait dengan forecast forecast dan room rekapitulasi yang tadi berhubungan dengan yang terkait dengan ini maksudnya tadi yang ini kita nanti akan kita bahas ya puntaskan pada sesi berikutnya baik kita lanjutkan contoh dari room rekapitulasi nah disini kita contohkan yang terkait dengan room rekapitulasi ini ada FIT ya lalu disini ada in-house berapa yang check-in juga berapa ya ini yang terkait dengan FIT nya tamu-tamu FIT disendiri sendirikan lalu disini ada juga grupnya yang in-house berapa yang check-in berapa ya ini ada number of pack ada namanya dan juga nanti juga terkait dengan tanggal check-out termasuk nanti mailnya kadang-kadang kalau yang untuk FIT ini kan hanya terkait dengan breakfast saja sedangkan grup biasanya ada breakfast plan dan dinner bahkan ada coffee break disini nanti akan terkait dengan seperti remark mengenai makannya nah itu adalah yang terkait dengan room rekapitulasi ya itu ya baik ya disini yang terakhir kali ya ini adalah terkait dengan daily forecast jadi kita harus paham mengenai forecast ya ini kita biasanya disini satu minggu ya ini ya dari Sunday sampai Saturday ya begitu jadi ini adalah tanggalnya ini adalah hari ya dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu maaf dari hari Minggu sampai dengan hari Sabtu ya lalu tanggalnya ya disini katalah contoh di hari Minggu ternyata ada forecastnya adalah 10 kamar lalu Seninnya ada 30 kamar lalu Selasa ada 25 kamar lalu Rabu 30 kamar Kamis 24 kamar Jumat ada 40 kamar dan Sabtu ada 50 kamar Nah inilah yang biasanya kita pakai untuk apa ya istilahnya mempersiapkan yang terkait dengan tata operasional baik itu equipment SDM miningnya miningnya daripada karyawan yang kita siapkan yang terkait dengan forecast yang kita dapatkan dan juga menjadi acuan kita untuk bisa lebih apa ya terkini